Intro Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara dan saudari yang terkasih, kita senang tiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Dan orang bersyukur karena pengalaman-pengalaman iman, tetapi juga karena kesuksesan, karena keberhasilan yang ia alami. Orang bersyukur karena orang sadar bahwa apa yang ia alami, apa yang ia peroleh, apa yang ia dapatkan, itu berkat campur tangan Tuhan di dalamnya. Kesadaran karena Allah bekerja dalam pengalaman hidup, dalam setiap rencana-rencana ini, mengajak kita untuk senantiasa pertama-tama datang kepadanya. Setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita, datang kepadanya, mensyukuri atas berkat Tuhan yang kita peroleh, yang kita terima, atas setiap pengalaman-pengalaman iman kita, dan mengenal dia, mengenal kasihnya. Rasa syukur yang kita ungkapkan, hendak menunjukkan kualitas iman kita. Dan rasa syukur itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, tetapi juga rendah hati di hadapan sesama. Kita bersyukur karena kita tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena kita tahu diri. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam seluruh rencana-rencana, dan dalam seluruh pengalaman-pengalaman iman kita. Dengan kerendahan hati yang kita tunjukkan itu, kita membuka diri agar penyelenggaran ilahi itu terjadi dalam kehidupan kita. Melalui roh kudusnya, Allah menuntun kita untuk mengenal dia, mengenal jalan-jalannya, mengenal gendaknya atas hidup kita. Tetapi pada tempat yang sama, kita diminta untuk datang kepadanya. Memohon pertolongannya, meminta kekuatan daripadanya, agar kita mampu untuk menjadi saksi kebaikan, cinta dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, tetapi juga dalam setiap rugas dan perutusan yang kita lakukan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bukan orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi justru dalam kelemahan dan kekurangan itulah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menunjukkan kasihnya, ia senantiasa menyertai percalaran hidup iman kita, dan ia membuat kita layak menjadi anak-anaknya, lewat kasih dan penyertanya itu. Sehingga pada tempat yang sama, kita harus bangkit, bergerak menuju kepada Tuhan, dan keluar untuk mewartakan kasih dan cintanya itu, di mana saja kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.